minggu lalu kita belajar isim-isim yang masuk yang kedelapan mungkin di catatan ibu ada yang ke-7 ada yang ke-8 gitu ya kalau yang ke-7 sebenarnya saya sudah merevisi atasnya ini nih dari sini isim-isim yang maksudkan ada 15 sebelumnya saya tulis 12 kemudian saya revisi kembali bahwa yang pertama maful di nggak berubah yang kedua maful fi maful fi itu kan ada dua ya bu ya kan ada zorob zaman ada zorob ma makan maka dihitungnya dua dia zorob zaman sendiri terus zorob makan sendiri tiga kemudian khobar kanak isim kanak maful mutlak hal maful di ajili gitu ya nah disini nih setelah saya rubah mafuli ajili itu urutannya urutan ke-8 oke halo halo tapi semua ini definisinya udah berurutan sesuai dengan udah saya buat kemudian hari ini nanti kita akan masuk ke poin yang ke-9 maful ma'ah tapi sebelum maful ma'ah kita mengulang sedikit tentang ke-8 tadi nih nih Bismillahirrahmanirrahim mengulang sedikit maful li ajilihi bahasa Arabnya al-mafulu li ajilihi atau nama lainnya adalah al-mafulu lahu singkatnya maful lah gitu maful 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 lah apa itu maful li ajilih adalah maful 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 Ridho Ridho Allah Jawaban atas pertanyaan mengapa Itulah mafuli ajri Kenapa kamu menolong dia Karena Mengharap ridho Allah Ingat mafuli ajri Dia mansup Halo Fatah Iya Dengan fatah identik gitu ya Ustaz maaf Kok itu tulisan Arabnya Mafuli ajri Li ajri Di sini kalau ada roket li Di sini Ada roket li Nggak ada itu Ada nih Jadi gini Nah Mafuli ajri Jadi mafuli ajri itu apa bu Jadi adalah mafuli yang Menjelaskan tujuan Tujuan atau alasan mengapa Suatu perbuatan itu dilakukan Ingat mafuli ajri itu Terbentuk dari masdar Halo Terbentuk dari mas Masdar Tau masdar Tidak Kata benda Kata kerja yang dibendakan Dalam urutan Dalam urutan Tasrif Masdar itu urutan ketiga Setelah Fi'il Mahdi Fi'il Mudari Setelahnya apa Masdar Masdar Jangan dikasih mono Setelah Fi'il Mahdi Fi'il Mudari Kemudian masdar Masdar itu Adalah kata kerja Atau fi'il yang dibendakan Urutannya dalam tasrif itu Dia urutan ketiga Urutannya Adalah Ketiga Di sini ketiga Ketiga Setelah Fi'il Mau di Dore Ya setelah Fi'il Mahdi Dan Fi'il Mudari Contohnya Nasuara Fi'il apa Fi'il Mudari Masdarnya Nasuara Nasuara Ini masdar Kita bicara masdar Karena mafuli ajali Itu bentuk masdar Berarti kita harus Tahu masdar Akroma Yukrimu Ikroman Apa adanya akroma Memulia Memuliakan Akroma Yukrimu Ikroman Memuliakan Berarti kemuliaan Oke Hormat Penghormatan Darosa Yadrusu Dirosatan Apa adanya Dirosatan Belajar Ibtago Yabtagi Ibtigoan Artinya Mencari Cari Ridho Amanah Yukminu Imanan Imanan Bentuk masdar Ihtasaba Yahtasibu Ihtisaban Artinya Berhitung Perhitungan Kemudian Khosiyayakhsha Khosiyatan Takut Hadiro Yahzaru Hadaron Awkidaron Baik Jadi Masdar Bentuk keberapa Bentuk ketiga Bentuk ketiga Hadiro Harusnya Takut Waspada Nah Kita Kalau pengen Paham Mahfuli Ajali Berarti Kita harus Memahami Mas Masdar Masdar Bagaimana Kita memahami Masdar Bagaimana caranya Kita Yang udah Belajar Surah Hari Rabu Fa'alayaf ulu fa'lan Fa'umwa fa'ilun Dan begitu Nasoroyansurun Nasron Begitu Kuncinya memang Itu Itu urutannya begitu Jadi memahami maf Oli ajali Ya Maf on li ajali Bagaimana Oh maf on li ajali Itu dia dari bentuk mas Sedangkan mas Dari itu urutan ketiga Dari tasib setelah Fi'il muli, penuh gore, kemudian mas Lebih tepatnya Kalau kita sudah hafal Polanya itu lebih enak Nah apa itu Mahf on li ajali Mahf on li ajali adalah Mahf on li ajali yang menjelaskan Tujuan Atau alasan Mengapa Suatu perbuatan itu dilakukan Mengapa Suatu perbuatan itu dilakukan Mengapa Kita ambil contoh ya Contoh Nih Nasoro Zaidun Al-Masakina Ibtiwa'a Marubatillah Apa artinya Zaid Telah Telah Masakin Orang miskin Itu Ibtiwa'a Ar-Masakina Karena mengharap Karena mengharap Ridha Allah Ibtiwa'a Coba kita lihat Ibtiwa'a Itu ternyata Dia bentuk Masdar Dari kata Apa Nih Ibtiwa'a Ibtago 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 Ibtiwa'a Ibtiwa'a Bentuk Masdarnya Ibtiwa'a 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 Ibtago'a 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 Ibtiwa'a Itu bentuk Masdar Nah ketika Dipakai seperti ini Dalam kalimat Maka dia menjadi Makhuli Ajuli Nasoro Zaidun Al-Masakina Ibtiwa'a Marubatillah Zaid Menolong Orang miskin Itu Karena Mengharap Ridha Ridha Allah Jadi kalau ditanya Kenapa Zaid menolong Itu Jawabannya Karena Mengharap Ridha 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 Allah Kita lihat Ibtiwa'a Itu Mansub Marfu'at Mansub Mansub Tandanya Dengan apa Fathah Dengan Fathah Boleh enggak Saya tulis Ibtiwa'u Boleh 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 Ibtiwa'i Boleh Gak boleh Tapi kalau Kondisi Marfu Boleh Marfu Misalnya Boleh Kan Mahfuli Ajuli Dia Mansub Maka kalau Ada pertanyaan Boleh enggak Kalau saya tulis Marfu Ibtiwa'u Gak boleh Karena Tidak ada Karena dia Kalau Yang kita maksud Kata Ibtiwa'u Itu adalah Mahfuli Ajuli Maka wajib Mansub Tapi kalau Yang kita maksud Ibtiwa'u Itu Moptada Dia wajib Majurur Ayo wajib Marfu Kata Ibtiwa'a Ibtiwa'a Ibtiwa'i Ibtiwa'u Itu boleh Boleh Saja Dalam hal ini Dia menjadi Mansub Karena Sebagai Mahfuli Ajuli Ingat Mahfuli Ajuli Wajib Man Wajib Man Wajib Man Berarti Pemahaman Saya Marfu Itu Kayak Mansub Itu Kayak Li Ajini Kan Gak ada Di Marfu Berarti Tidak Boleh Karena Tidak Ada Di Marfu Betul Makanya Kita Klasifikasikan Isim Yang Marfu Ada Tujuh Harus Apal Juga Ya Maling Tidak Ibu Sudah Mengenal Namanya Kalau Mahfuli Ajuli Dia Termasuk Isim Mansub Berarti Tidak Boleh Tidak Boleh Makanya Ada Klasifikasi Isim Isim Yang Marfu Ada Tujuh Isim Isim Yang Mansub Ada Lima Isim Isim Yang Majur Ada Tiga Itu Jadi Namanya Sendiri Aja Mahfuli Ajuli Dia Kategori Mana Golongan Mansub Marfu Oh Dia Mansub Kalau Mansub Fat Gitu Kalau Saya Tanya Ibti Ibti Atau Ibti Goa Alasannya Kenapa Sebagai Maful Mafuli Ajuli Ja Yang Yang Lain Ada Adis Mansub Man Wabona Imanan Wah Tisaban barang siapa yang berpuasa karena perhitungan maksudnya karena ilmu dan mengharap ampunan karena iman disini gak ada ya karena imannya gak ada ini ya barang siapa yang berpuasa karena iman dan perhitungan maka diampuni dosa-dosanya nah imanan ini bentuk masdar dia dari mana itu kita tahu masdarnya imanan halo iya ustaz iya iman ada-ada ustaz ada kira-kira saya tinggal tinggal tidur minum dulu ustaz jangan kalau minum sekarang belum minum obat minum obat ustaz aduh wah biasa obat diminum biasanya pagi-pagi minum minum obat bagi yang ustaz minum-minum minum iya alhamdulillah ya bu semoga cepat sembuh deh yang sakit alhamdulillah kan katanya kalau sakit itu mengguburkan dosa-dosa ilnya sakit sepuluh hari di rumah sakit umpah ikhlas dia terima ridho ridho juga berusaha berobat kan gak langsung sembuh orang sakit berobat dulu nah itu secara tidak langsung dosa-dosanya yang lalu itu yang pun tanpa diminta jadi gak ada yang rugi sebenarnya diambil sedikit kesehatan tutupi dengan ampunan dosa gitu kalau sehat terus ya gak ada subsidi begitu tapi kalau ditanya mau sakit atau mau sehat seimbang aja ustaz nah iya oleh karenanya kan sakit gak ada orang yang milih sakit ibu maka Allah itu maha adil kesehatan bukan berarti gak dibalas nih si pulan rajin belajar eh karena sakit ya kan ya hari itu gak belajar karena dia istiqomah dengan belajar eh dia gak belajar dapet dia gak pahala belajar dapet nanti orangnya istiqomah paham deh bu maksudnya si A rajin puasa seneng kemis pada minggu kemarin dirawat rumah sakit sehingga gak puasa tapi sebelumnya istiqomah puasa terus seneng kemis gara-gara sakit dia gak puasa nah itu tetap tercatat sebagai apa namanya ibadah puasa karena apa orang itu emang rajin istiqomah jadi itulah maha baiknya Allah jadi gak ngerjain sesuatu dikasih apalagi kalau orang yang sakitnya parah semakin parah maka semakin gede ampunannya tuh minima orang kalau sakit gak banyak melakukan dosa apalagi yang berbaring di rumah sakit pasti ingatnya apa iyalah ustaz makanya ada cerita saya kemarin kena covid terus kenapa saya ingat mati terus ya bagus kalau gitu bapak covid aja terus ingat mati aja terus saya baca kuran terus saya ingat wah kalau saya mati ini gimana wah itu bagus bapak begitu yang jelas ya ampun jadi gak ada kalau bahasa kita gak ada makan siang gratis jadi gak sakit mesti ada gantinya asal sabar tapi kalau ngersah kalau gak oh akhirnya enak boleh gini-gini gak terima gitu dengan keadaan itu maka gak diganti gak ada pengapusan dosa karena dia gak ikhlas kalau begitu saya sakit aja terus gak begitu juga orang sakit wajib beropat gitu lah iya alhamdulillah jadi itu sebenarnya gak ada yang sia-sia di mata Tuhan orang yang istiqomo belajar itu kemudian tidak belajar karena tetap tercatat sebagai orang yang belajar kalau di istiqomo dewi olah riasa islam baik di situ iya sih usah jalan-jalannya jauh lagi pengetahuan aja wala tak dulu ini man sama ramadona imanan kata nabi barang siapa yang berpuasa imanan iman kenapa iman karena iman 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 bahwa percaya bahwa ini adalah perintah Allah tuh iman kuasa ini kuasa gak usah banyak tanya kuasa iman wah tisaban tisaban disini diperhitungan maksudnya dengan ilmu tentunya perhitungan perhitungan disini bukan perhitungan seperti orang dagang maksudnya dengan ilmu ilmu kuasa ilmu kuasa itu ya berpikir kuasa hal-hal yang batalkan kuasa baik secara fisik maupun bisa jadi dia gak batalkan kuasa karena gak bisa nahan makan minum dan saw tapi menurutnya gibah itu juga sebenarnya membatalkan kuasa juga begitu jadi syaratnya itu imanan wah tisaban halo itu wah sebelah imanan juga patatain kok arus atau gimana nah ini wah tisaban ini maktub butuh maktub oh maktub imanan itu kan dia apa tadi makbuli wahunya wahu atop gitu wahunya wahu atop berarti iktisabannya sebagai maktub maktub itu ngikutin harokat yang ada di depannya kalau yang di depannya itu fathah maka disini juga fat fat maktub gitu masih ingat ibu belajar maktub saya ingat maktub itu bagian dari sawabi ikut tuh gitu sawabi iya wala caktulu auladakum khosyatan imlak ini ayat nih bicara tentang ayat isro ayat 31 janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin mana mafuliajli khosyata khosyata nah itu sebelahnya majlut iya dia bukan ini yang kita bicarakan yang merah nih iya yang merah kan kata ustaz harus sesuai dengan sebelahnya kayak yang atas itu kan gak ada wawunya gak ada wawunya nah itu yang bikin bingung itu yang kadang-kadang bikin bingung kalau ada wawunya jadi imlakon gak ada wawunya kan jadi dia jadi dia itu sebagai mudopilai saja khosyata ini jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin ayat ini kan ada sebagian manusia yang gak mau punya anak gak pengen punya anak kenapa kok biaya hidup mahal kalau sekolah kan biayanya ini 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 sama tuh kayak gitu ayat bukan maksudnya bukan keluarga berencana kalau keluarga berencana boleh ini jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin kan ada orang begitu anak banyak ini udah di Jepang itu hidup mahal karena dia pakai akal semakin lama semakin mahal sementara kerja tenaga juga semakin berkurang usia semakin tua anak butuh biaya saat itu saat mereka butuh biaya duit gak ada terlalu begitunya tuh berpikir itu mah terlalu 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 mikirin urusan Tuhan jadi ingetin ya berpikir boleh tapi jangan terlalu begitu manusia berpikir merencanakan itu emang tapi jangan terlalu takut seakan-akan gak ada Tuhan begitu maksudnya jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin kan kalau ditanya kenapa kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin kata khosyata itu disini ada khosyayaksa khosyatan bentuk masder kan dia bentuk khosyatan khosyayaksa khosyatan dalam kalimat disebutnya mafuli aj mafuli aj maham gak sama sini bagaimana Bu Dian Bu Yanti Bu Dini Bu Lina ada nih Bu Lina Alhamdulillah baik ini ada lagi ayat nih contoh lagi mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jarinya menghindari suara petir karena takut mati yang mana yang mampu di ajri ada juga saya kasih contoh disini ternyata kebetulan yang ada cabel ini adirah yah jaru fa'ila yah fa'alu hadaron hidaron nah apakah mafuli mutlak itu hanya yang ada di tabel ini doang semuanya masdar bisa menjadi mafuli mutlak ini mah hanya contoh saja yang ada tabel ini semuanya masdar bisa menjadi maful mutlak tergantung konteks kalimat bisa dipaham sampai sini maful mutlak sama liajli sama maful mutlak maful liajli beda salah salah sebut timbul pertanyaan sekarang apa bedanya maful mutlak dan maful liajli ini coba menurutku maful mutlak atau maful liajli duga duga aja ya coba kita duga gambar sih jadi baru muncul selamat menikmati Terima kasih. 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 Ada ayat. Terima kasih. 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 Pemahamannya yang penting dia Mansub Mansub itu kan Tandanya dengan fathah Baik itu fathatain Maupun fathah saja Kalau yang ibu maksud Khaufan Ini berarti disini muncul Huruf jar Kok gitu Nah iya kan khaufan tadi Gak ada lagi mudah vilainya Tapi kalau Tandanya dibuang Jadi khaufan Jadi kesimpulannya gini Ibu Mansub itu tandanya dengan fathah Yang dimaksud fathah itu Baik fathatain Maupun fathah saja Paham ya ibu Oke Makanya saya bilang Kalau ibu maksud itu khaufan Pakai itu gak apa-apa Tapi disitu kata ajarnya Pakai lil Ada huruf jarnya Baik Bisa dipaham ya Nah Nah inna fathahna Laka fathan Mubina Kira-kira itu Fathan itu Mahful diajli Atau mahful mutlak Mutlak pak ya Mahful mutlak Dia mengulang Mengulang fathahna Fathahna Bagus Artinya juga jadi Beda Bukan karena Inna fathahna Laka fathan Mubina Sungguh Kami telah Memenangkan Tau Muhammad Dengan kemenangan yang nyata Kefathan Sungguh Itu mahful Liajli Mahful Liajli Itu mutlak Oh iya maaf Maaf Mahful mutlak Suara-sara terus Saya penyebutannya ya Mahful mutlak Nantuk Salam dulu Nih Dicontoh nih Kala Ida Dikatil Ardu Jakkah Jakkah Nih Ada ayah Kala Jangan Kala Jangan Begitu Tidak Duk Katil Arobu Jakkah Jakkah Kata Jakkah Ini Mahful Liajli Atau Mahful Mutlak Mutlak Pak Siapa Ibu Jakkah Jakkah Dihulang Iya Dihulang Amin ya Bu Kemudian Kalau saya ambil Contoh lagi Nih Wama Yusrik Billahi Fakudu Dola Dola Lambangida Waman Yus Rik Apa artinya Terang siapa Yang Yang Bila Yusrik Apa Yusrik Apa Dola Solalan Ba'idah Ini Kata Ini Dola Barang Siapa Yang Menseputukan Allah Maka Iya Benar Benar Dalam Kesesatan Yang Jauh Yang Jauh Yang Nyata Kata Dola Itu Mahful Mutlak Atau Mahfuli Ajli Mutlak Alasannya Pengulangan Penegasan Betul Sekali Bentuk Masdar Bukan Masdar Masdar Dari kata Dari kata Dola Dola Betul Contoh Jaro Jaro Dari kata Dari kata Anak Anak Lari Jauhi Karena Takut Alkalbi Apanya Alkalbi Alkalbi Anjing Anjing Anak itu Lari Karena Takut Anjing Oh iya kalbi anjing ya Apa ini disini Mahful mutlak atau mahful diajuli Apakah kata khaufa itu Bentuk pengulangan dari kata jarok Tidak Apakah khaufa itu Bentuk masdar Ya Bentuk masdar Tapi dia bukan bentuk masdar Kata jarok Nih Ada lagi contoh nih Di antara manusia Ibu Kenapa Waminan Ya kan Yashri Disini ada man Nafsahu Nafsahu Ibtiqo'a Ibtiqo'a Maruduatillah Apa artinya nih Surat Al-Baqoro Ayat 207 Di antara mereka itu Di antara mereka itu ada yang mengorbankan Atau menjual dirinya Berminan Berminan Nasi di antara manusia Atau mereka Mayashri Ada yang mengorbankan Atau menjual Apanya yang dijual Nafsahu dirinya Ibtiqo'a Ibtiqo'a Maruduatillah Karena Mencari Maruduat Apa namanya Maruduat Riduatillah Nah menurut Ibu Mahfuli Ajili Atau Mahful Mutlak Ajili Ajili Mahfuli Ajili Apakah ini Ibtiqo'a Bentuk Mas Dar Ya Dari kata apa itu Ibtiqo'a Yab 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 Tagi Iya Bisa dipaham Bu Insya Allah Ini mengulang aja nih Yang Mahful Ajili Nanti kita masuk Mahful Ma'ah Kali udah paham Kok namanya Mahful-Mahful Mulu Susah diingetnya Gak apa-apa Tempelin aja Tulisan di tembok Minimal Minimal Istilahnya Apa namanya Gak asing lagi Wa ma'ikhtilafa Kita buka Ayat Al-Baqoro Juga Ayat 2.13 2.213 Gas Come on 2.213 2.213 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati banyak apa artinya coba buru yang dibaca 213 kok disini kanan nasu 213 betul? benar 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 dan yang berselisih yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian diantara mereka sendiri manusia itu dari atas ya manusia itu adalah umat yang satu sebelumnya tuh maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah datang kepada mereka kitab setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan nyata karena dengki antara mereka sendiri jadi artinya itu tidaklah berselisih ikhtalafah itu berselisih berbeda pendapat tidaklah mereka berselisih tentang kitab melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka itu kitab kemudian mereka itu dengki dengki jadi apa namanya maful li ajuli atau maful mutlak maful li ajuli maful li ajuli yang mana yang benkki itu ya syew mana sorry bago yang ini bagian susah juga menentukan maful li ajuli kenapa susah karena ibu belum hafal tasribnya gitu secara konsep insya Allah sudah bisa dipaham nah sampai maful mutlak dan maful li ajuli bisa dipahami ini atau tidak Terima kasih. 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 ya kan tadi mansup kalau kita sudah bilang makul mutlak, makul liajli pasti mansup gak? pasti mansup makanya diklasifikasi isiminsimnya mansup ada 15 kita diklasifikasinya iya harus apal ya harus ingat harus ingat gak usah dihafal harus ingat pak bisa disorot lagi tadi yang 15 pak boleh saya sorot ya ini dia sebenarnya file ini kan saya tulis dalam satu file nanti kalau misalnya yang suka nge-print ya talamannya saja ini pak atas lagi dikit pak betul ya tuh udah belum saya katet dulu pak sudah bu? belum pak belum nomor 9 makul ma'ah oh aduh kemarin hamis nomor 9 itu karena ada perubahan dari atas beda urutan urutannya beda ya jadi maful mutlak itu mansup atau marfo mansup oh maful liajli marfo atau mansup 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 maful bi mansup atau marfo mansup mansup zorob zaman mansup atau marfo mansup nah itu tanda mansup dengan maktada marfo atau mansup apa usah mubtada mubtada marfo marfo fa'il marfo atau mansup marfo marfo kemudian isim kana marfo atau mansup 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 isim kana mansup marfo kalau khobarnya mansup isim ina baru mansup nah begitu maka ibu kalau ibu seandainya ibu bisa menguasai yang 7 isim isim marfo 7 isim mansup 15 isim majur 3 7 ditambah 15 22 ditambah 3 25 itu dikuasai maka ibu udah itu saya katakan 60% 60% sudah menguasai ilmu nah berarti kalau kita udah menguasai itu ngerti kedudukan ya Ustaz iya ini udah 25 ini dari isim saya akan bilang mengatakan bahwa enggak 60% 70% ibu pahami isim-isim yang marfo 7 ibu pahami isim-isim yang mansup 15 ibu pahami isim-isim yang majurur 3 totalnya semua 25 sama dengan ibu sudah menguasai 70% dari ilmu nahuk 70% 70% berarti kita udah bisa baca kedudukan ya Ustaz iya semua itu kedudukan semua sebenarnya bentar lagi nih di akhir lima masuk di akhir enam di akhir enam ntar akan dipelajari tamis maful ma'ah maful mutlak itu maful iajuli itu ntar ketemu di akhir lima udah amin ntar juga ketemu lagi itu maful iajuli maful ma'ah disangkanya kita udah pintar ngomong aja Ustaz Masya Allah jangan Ibu banyak kan Ustaz gak usah ilmu mah memang harus banyak kalau sedikit bukan ilmu oke tinggal ini aja prosesnya kan tujuh isim-isim nanti itu nanti kita ulang lagi nanti nanti kan bakal kita ulang lagi tapi dengan penyampaian dan contoh yang berbeda dan tambahan ilmunya lagi tandanya kalau Ibu mengenal marfu marfu itu tandanya dengan doma kan isim marfu ada tujuh tuh tandanya dengan doma nanti isim marfu tetap adanya tujuh tapi tandanya tidak selalu dengan doma pengembangannya itu yang 30% itu ah gitu luar biasa jadi kalau kalau Ibu hafal istilah-istilah ilmu 25% makanya bikin orang kelengar iya betul tapi walaupun demikian sesusahnya ilmu kalau kitanya sabar insyaallah dia akan sampai juga ke kita tekun kuncinya ilmu kuncinya ilmu kalau udah bisa luar biasa antipikun oke oke jadi kalau ibu mendapati kata-kata makul itu makul bi makul mah makul fi makul diajli itu iropnya marfu atau mansup mansup ada mansup dengan kata-kata kata-kata udah gitu aja selesai masalah ini sekarang nih ajaran sekarang yang ini mana tadi apa-apa lagi Ustadz kebawah oh ya kebawah ya kebawah kalau kebawah dia gak ada apa-apa lagi terus lagi turun lagi Upp suka batu main layar aja suka batu di bawah 12 Ustadz 12 12 disini dong 13 kosong itu belum makanya saya mau nulis di halaman 13 ibu maunya 12 oh gitu nih kalau maful lama sebentar dia penjelasan berarti yang ke sembilan nih ya sekarang masembi kesembilan maful ma'ah iya ke sembilan maful ma'ah maful ma'ah iya ma'ul ma'ah udah belum sih belum penjelasan nih belum ma'ul mutlak udah kan ya udah jadi sekarang ma'ul ma'ah gitu iya maful ma'ah itu berapa yang sembilan ma'ul ma'ah kok saya keelapan itu tadi catatannya diperbaiki nanti ibu catat lagi nih definisinya nih apa itu maful ma'ah coba kita perhatikan oke maful ma'ah adalah apa bu insi mansup insi mansup yang hadir yang hadir setelah huruf waw setelah huruf waw ma'iyah namanya setelah huruf waw waw wawul ma'iyah wawul bacanya gini saya asik wawul ma'iyah bukan ma'erat ini ma'iyah ma'iyah di oh yang dibilang wawul ma'iyah itu ini iya saya ulang lagi maful ma'ah isi mansup yang hadir setelah huruf wawul ma'iyah yang maknanya menunjukkan kebersamaan maknanya menunjukkan kebersamaan kebersamaan iman in namanya wawul ma'iyah ambil contoh ambil contoh ambil contoh artinya bersama ya bu bukan dan artinya bukan oh yang bukan artinya dan berarti wawul wawul ma'iyah gitu iya jadi artinya bersama artinya wawul ini yang dibilang wawul itu bukan berarti dan gitu ya ustad iya bukan artinya 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 bersama bukan dan bukan dan yang kita ketahukan dan terus kita tahunya dan aja wak kalau ada dan ambil contoh kita ambil contoh tabel di atas tadi gimana aljumalu apa aljumalu jumlah lima pul kalau kasih contoh kasih arti oh iya jadi tambah kosa kata gitu oh baik ma'ahu tuh tulisan alamnya gini ma'af ma'ahu tuh tulisan alam ini ma'ahu apa alamnya gini ma'am saya bilang gini contoh aja ya apa alamnya gini apa kosa ini akala 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 muhammad akala muhammadun al-asya makan makan ya iya makan apa makan malam makan malam muhammad makan malam muhammad iya mengartikan ini kipok apa artinya alkitab bu kipok 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 bersama kitun apa artinya kitun kucing nah bersama kucing iya kucing ya iya muhammadun oke muhammad makan malam bersama kucing kasihan alam nah kan dia pembicinah kucing nih tetangga saya kan ada bu ya kucing kita lagi makan kucing deketin ada gak tuh banyak nih pada ngumpul di depan nah itu berarti ibu disayang kucing sakit pada datang ke rumah di luar nah itu berarti kucing mau minta dokter minta makan ustad minta makan bu kucing itu sensitif bu ya bersyukur kalau ibu didatangkan kucing kucing itu dia datang ada orang yang memang dia senang itu kalau belum ketemu cucu saya dia gak perlu disayang kucing gak kucing gak senang sama dia gak bakal didatengin iya 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 lah selalu diusir selalu diusir selalu diusir bener bener kan nanti ibu disayang kucing iya bagus buat kucing aja kayak bayar orang bersalin kalau kucing kota harus diurus karena di kota gak ada yang buang ikan kalau di marunda gak ada pengurusnya kalau di marunda gak doyan wiskas iya doyannya ikan ikan disana tapi menu utama iya yang doyan wiskas itu kucing kondok kucing ikan 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 kucing ini namanya wau nih kan ada wau nih jangan diartikan berarti tergantung konteksnya ya Ustaz ya coba al-kito itu kito atau kitu bajunya itu kito kalau tergantung konteksnya bisa diartikan sedang atau kok bukan bersama jadi ada kucing tuh bukan berarti kucingnya ikut makan juga bukan pokoknya begitu Muhammad makan ada kucing bersamaan entah kucing mau makan mau enggak pokoknya waktu Muhammad makan dia nungguin dia nah itu gitu gimana bu kita nungguin aja di depan gimana Burian gak jelas pulang lagi jadi kito itu harokatnya patah gitu iya kito kan mansub dia kan iya mansub mansub kan dia sebagai maful ma'ah dia mansub jadinya gak boleh kito kalau kito itu namanya makto Muhammad di ataf dengan kito jadi artinya Muhammad dan kucing makan jadi itu wawunya pakai itu alif itu wawunya kalau alif lamnya itu boleh pakai alif lam boleh tidak yang ini wawunya waw yang depan yang bersama itu oh iya wawunya rokatnya fadha alif itu bukan punya waw tapi karena ada alif lam jadi alif itu untuk kucing kucing itu maksudnya kucing itu makrifat kalau kita makan alif lam boleh boleh bersamaan dengan kucing tapi kucingnya masih umum oh gitu paham ya berarti ini makul maahnya makul maahnya mana waw wak walkito iya wawunya gak usah wawunya disebut waw 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 al ma'iyah wawunya disebutnya wawul ma'iyah wawul ma'iyah saya ulang lagi disebutnya wawunya waw apa wawul ma'iyah wawul ma'iyah kalau kita mau nyebut satu-satu wawul ma'iyah boleh boleh tapi sudah tidak usah ditulis yang ditulis justru akitanya wawunya wawunya tidak perlu ditulis ini ma'u ma'ah tidak usah ini kan yang ma'u ma'ah jadi nah ini wawunya ini sewarna warna merah sambil sampai sini jadi artinya bersama waw itu diartinya bersama bersama ya ketika enggak bukan ketika bersama maksudnya dia dibedakan dengan dan itu ketika apa nah bagus kalau ibu pakai dan itu berarti Muhammad dan kucing makan artinya begitu yang makan siapa Muhammad dan kucing kalau diartikan bersama bersama kucingnya itu enggak makan kalau pakai dan dia dua-duanya makan dua-duanya makan itu bedanya bahasa Arab gitu lipinya gitu jadi kalau pakai uang kalau pakai uang bersama enggak sama-sama makan jadi konteknya begini bu ketika Muhammad sedang makan itu ada kucing kucing lagi ngapain lagi bermain mungkin dia lagi apa gitu bersamaan si kucing main Muhammad makan kan gitu terjemah aslinya kucingnya main tapi Muhammad makan jadi bersama waktunya itu bersama sama waktu kalau dan itu kalau dan itu pengguna Muhammad dan kucing itu makan dua-duanya makan karena atok iya sementara boleh diartikan sementara gitu kalau diartikan sementara ketika Muhammad maka waktunya berbarengan untuk mengetahui dan dengan bersama dari harokat harokat isim setelah wawu isim setelah wawu setelah wawu itu al-qito 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 mansub kan mansub nah itu berarti maful bukan bukan kalau yang dan kalau dan kalau dan Muhammadun marfu kan berarti al-qito ini marfu masih al-qitonya marfu jadi wal-qito makannya berdua 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 berarti harokat itu masuk makanya makul ma'ah dia masuk ketika saya sedang membaca Al-Quran saya membaca Al-Quran bersama dengan bulan maksudnya waktu saya baca Al-Quran itu bulan muncul itu maksudnya bukan Al-Quran baca bukan makanya dia masuk saya belajar ini ketentamu nah bersamaan saya belajar tamu datang boleh berarti harokatnya al-Fat satu bersamaan iya karena mansup kan isim-isim dia kan mansup dia pasti makul ma'ah ya ini artinya apa nih ya namu Ali tidur bersama Ali tidur bersama bersama Ali tidur bersama bu buku bukunya jadi maksudnya gimana nih bukan bukunya tidur bukunya di dekat Ali belajar ngantuk dari ketiduran nah itu dia tidur bersama buku sama itu nah betul seperti siapa itu saya nah itu rajin belajar namanya tidur bersama HP dengarin Youtube iya kan Youtube betul saya tidur bersama HP kan lihat Youtubenya ustaz oke oke yang menjadi makul mana mana ah al al kutub kutubah al kutubah jangan al kutubu nah wawunya nih namanya waw apa waw wawul wawul amiyah wawul maiyah 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 wawul maiyah oh gitu Ali tidur bersama buku bukan bukan Ali dan buku tidur lah emang buku bisa tidur gimana sih oh pantukin suka dibilang ustaz di LBQ waw bukan berarti harus dan iya nanti kalau ibu belajar lebih lanjut lagi nanti wawul ada wawul maiyah ada wawul patok wawul istikram wawul kosam semoga bisa gemuk umur amin coba kita perhatikan contoh lagi apa artinya sarok jahidun wal jabalun wal jabala apa ini artinya zaid berjalan bersama gunung gunung masa bersama gunung bagaimana mengartikan ini ibu langsung jalan-jalan jalan di gunung kadang-kadang ibu masuk ke misalnya di daerah gunung merapi lah gunung 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 sumeru lah misalnya saat ibu masuk kawasan itu seakan-akan gunung itu kan jalan bersama ibu kan walaupun ibu naik kendaraan motor iya nah itu maksudnya mengiringin iya bukan gunungnya berjalan bukan mengiringin gitu iya sarok jahidun wal jabala wawunya wawah apa halo iya ustaz wawunya apa ma'iyah 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 hari jadi pagi ini ibu dapat istilah namanya wawul ma'iyah wawul apa bu namanya iya iya wawul ma'iyah iya bukan ma'erot yang lagi ma'erot nih sampai lima tentuannya ganti ada ada pak oh saya kira udah ah udah mau ada keperluan pak ah mau ada keperluan ya bentar bentar lagi selesai ya nih santanya sampai lima ntar lagi selesai ya nah ini dia roja apa roja 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 itu kembali kembali ulang roja jamal luna guru asam si artinya jamal kembali itu bersamaan dengan apa bersama dengan guru apa guru 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 itu terbenam matahari oh iya ini mengartikannya jamal pulang pulang kembali bersama dengan matahari terbit tenggelam matahari tenggelam terbenam bukan mataharinya pulang bukan tenggelam ya tenggelam baik satu lagi disini disini berarti yang mana yang itunya guru berubah ya Allah ya Allah buru 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 terakhir jahabat mariam nah ini contoh kelima apa apa nyerda ada pergi mariam pergi ke pasar bersamaan terbit pajar pergi ke pasar bersamaan terbit pajar terbit maksudnya apa nih ya subuh-subuh pergi pasar ya subuh-subuh atau yang sama tuh begitu jadi disininya tuluk 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 baik ada pertanyaan ada pertanyaan sampai sini jadi setelah makhul ma'ah itu syaratnya dia wajib ada bau bau adanya adanya maful ma'ah karena sebelumnya ada wau ma'ah ma'ah bukan ma'ah 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 jangan sampai salah penyebutannya wau ma'ah wau ma'ah iya udah tuh pagi-pagi juga hafal itu bagus jadi ma'ah 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 atau ma'ah atau ma'ah jurur mulanya ansup ansup ada ada mansupnya dengan pat dikatakan dia kedudukannya sebagai ma'ah ma'ah kalau sebelumnya ada huruf wau wau ma'iah wau ma'iah udah diares begitu udah ya bu ada pertanyaan sampai sini karena sudah ada yang mau keluar kota ada yang mau ada pertanyaan enggak ada pertanyaan gimana ada pertanyaan ada mati suaranya bu ya insya Allah insya Allah baik bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini dengan demikian isi-isi manusia yang 15 itu sudah kita cicil sampai 9 oke udah sampai 9 nanti ibu bisa cek kembali PDF-nya yang saya kirim kalau ibu mau cetak lihat halamannya jangan cetak semua kalau udah halaman 1 2 3 udah cetak lihat aja halamannya halaman berapa yang belum dicetak cetak karena buku ini catatannya saya tulis terus satu file tapi halamannya berkelanjutan tinggal ibu kita ikutkan halamannya saja kalau pelajaran hari ini halaman ini ini baik kita akhirnya dengan baca paparatul medis subhanallahumma wabihamdika wala ilaha ilanta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran ustaz saya hari ya bu ya 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 ya